Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali teman-teman semuanya di Jamal CSNL bagaimana kabar dari teman-teman semuanya kemudian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan banyak rezeki hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menginstalasi perangkat audio masjid atau musola dari mixer bagaimana cara penyambungan antara mixer amplifier toa hingga ke speaker atas dan juga speaker dalam jadi disini saya sudah menyiapkan beberapa jack untuk kita buat sambungan oke langsung saja kita akan melakukan penyambungan simak baik-baik ya biar tidak gagal paham oke untuk setting mixernya nanti saya akan bikinkan video tersendiri ini hanya untuk proses penyambungannya saja jadi pertama mixer ini kita bagi menjadi dua atau output dari mixer ini kita bagi menjadi dua dua bagian LR ini satu bagian atau satu channel ini satu channel output ini untuk speaker dalam dan satu channel output untuk speaker atas bisa teman-teman lihat disini L L kita pakai untuk speaker atas dan R kita pakai untuk speaker dalam oke oke sekarang kita pasang untuk speaker atas dulu jadi teman-teman langsung menuju ke mix out atau bagian output dari mixer ini pakai jack XLR yang L ya L untuk speaker atas kemudian bagian ujungnya pakai jack RCA nah ini untuk speaker atas simak baik-baik jangan sampai gagal paham ya kita sambung ke amplifier Towa ZA2240 ini yang paling bawah ini ada tiga buah amplifier yang paling bawah ini adalah Towa ZA2240 untuk mendorong 8 buah speaker Towa oke jadi ini tadi output dari mixer masuk ke teman-teman bisa memilih bisa AUX 1 bisa AUX 2 bentar oke teman-teman bisa memilih AUX 1 maupun AUX 2 oke disini saya akan colokkan ke AUX 2 oke bisa AUX 1 juga bisa gak masalah ini untuk penyambungan speaker nya nanti saja oke dari output mixer masuk ke AUX 2 nah kemudian yang kedua yang kedua ini jack XLR juga ini untuk speaker dalam mix out atau output dari amplifier mixer ini yang bagian R kita sambungkan atau kita colokkan ke input atau out dari mixer ZA 2120 untuk speaker dalam ini yang nomor 2 dari bawah untuk mendorong speaker dalam atau menghandle speaker dalam kita pakai toa ZSF2000BM kita pakai AUX 2 saja sama dengan yang bawah kita pakai AUX 2 dan jangan lupa untuk pantom ini kita matikan semuanya pantom pantom dimatikan semua ya teman-teman oke selanjutnya selanjutnya karena ada speaker control di mihrob atau di imaman selanjutnya untuk kontrol untuk kontrolnya pakai AUX ya pakai AUX jadi ini kita kita lihat AUX nya ada dimana AUX 1 nah pakai AUX 1 karena AUX 2 nya ini dipakai untuk efek kita colokkan ke AUX 1 ini output untuk AUX AUX dari mixer bukan AUX amplifier oke AUX 1 masuk ke input AUX kita pasang di AUX 2 biar sama di bagian atas sini bisa bagian bawahnya bisa sini bisa sini bisa oke disini kita colokkan ke AUX 2 ini untuk kontrol untuk speaker yang ada satu buah speaker 30 watt yang ada di imaman oke selanjutnya untuk DVD player ini DVD player bagian belakangnya kita pilih output dari DVD ini bisa L bisa R terserah kita colokkan di L oke masuknya kemana mas sini mas masuknya ini ke input input dari mixer teman-teman disini bisa memilih bisa ke channel 1 sampai channel 8 disini saya akan colokkan ke channel 8 untuk DVD nya oke saya sarankan untuk memakai kabel yang bagus kabel mic yang bagus minimal pakai makita minimal ini oke sekarang kita akan masukkan ke dalam selanjutnya kita akan memasang speaker kabel speaker untuk membran toa yang atas dan ini ada beberapa kabel untuk speaker dalam dan juga speaker control ada satu lagi ini untuk speaker yang ada di teras oke saya akan sambung dulu ini ya nanti saya akan jelaskan bagaimana cara penyambungannya usahakan kalau pakai kabel untuk membran toa pakai kabel yang bagus yang isinya serabut dan juga tembaga bukan kabel perak yang dalamnya putih itu jangan pakai kabel seperti itu atau kabel bening sangat tidak dianjurkan sekali jika teman-teman pakai kabel yang bening itu mudah sekali oksidasi dan putus jadi usahakan pakai kabel tembaga dan juga serabut jangan pakai kawat pakai serabut oke saya sambung dulu oke kabel untuk speaker atas sudah saya pasang disini masjid memakai 8 buah speaker corong toa high impedansi artinya di dalam speaker toanya itu ada trafo matching di setting impedansinya kemarin saya posisikan di 30 watt atau kita setting di 30 watt karena cuma memakai karena disini cuma ada 1 buah amplifier 240 watt jadi kita di corong toanya kita setting di 30 watt kali 8 buah speaker masuk karena high impedansi jangan salah karena banyak sekali yang keliru disini dipakai untuk speaker high impedansi common sama 4 ohm jika speaker teman-teman high impedansi harus dipasang disini common dan 100 volt oke jangan sampai terbalik polaritasnya disini plus disini min kalau di corong toa ini kabel warna hitam dan ini kabel warna putih oke ini menyambung ke speaker yang ada di menara 8 buah speaker tersebut oke untuk bagian atas sudah bagian atasnya sudah kita sambung selanjutnya ke speaker dalam kita sambung ke mana mas speaker dalamnya ke common 4 ohm apa ke common 100 volt ya kita tergantung kita pakai speaker apa oke disini pakai speaker toa F2000 BM high impedansi per spekernya 60 watt disini hanya mampu untuk dua buah speaker ZA2120 ini oke saya akan sambung dulu untuk kabel speaker dalam sudah kita pasang sudah saya pasang ya masuknya ke common dan 100 volt oke teman-teman perhatikan cara penyambungannya karena disini pakai speaker high impedansi yang pakai traffic matching itu harus dipasang di common dan 100 volt kalau teman-teman colokkan di common dan patuhum suaranya akan berat suaranya akan berat oke jadi cara pasangnya seperti ini common dan 100 volt jangan sampai keliru lanjut kemudian yang terakhir di amplifier yang paling atas ini untuk speaker kontrol imaman atau kontrol hot disini juga karena pakai speaker toa zs 202 kalau tidak salah dengan daya 15 watt kita pakai common dan 100 volt high impedansi juga high impedansi juga common untuk mainnya 100 volt untuk plusnya oke nah mungkin teman-teman bertanya mas untuk yang 4 ohm ini untuk speaker yang bagaimana sih mas nah untuk keluaran common dan 4 ohm ini untuk speaker yang gimana ini untuk speaker yang tidak ada travel matching di dalamnya atau speaker low impedance misalnya seperti contoh speaker corong tua yang tipenya ZH520 atau berapa itu yang tidak ada travel matchingnya di dalamnya jadi langsung 10 langsung ada keluaran kabel nah itu low impedance low impedance dan nilai ohm 16 ohm tertera di bodinya biasanya itu untuk corong tua yang 25 watt 16 ohm itu berarti low impedance nah kalau pakai speaker corong tua yang low impedance yang tidak ada travel di dalamnya teman-teman bisa memasukkan ke sini jangan ke sini teman-teman harus disambung ke common dan 4 ohm ini untuk low impedance diingat jangan jangan memasang di common dan 100 volt jika pakai speaker low impedance yang 16 ohm itu harus dipasang di common dan 4 ohm kalau pakai speaker corong toa low impedance yang 25 watt 16 ohm yang sering dipakai di masjid atau musola-musola itu oke sudah paham ya sudah paham mudah-mudahan sudah paham teman-teman semuanya ini sangat krusial sekali jika terbalik ya jika teman-teman salah dalam pemasangan ini itu bisa suaranya sembir atau keprek bisa juga nanti membuat amplifier-nya cepat panas suaranya juga tidak jernih kalau kalau clear pemasangannya oke penyambungan speaker output amplifier sudah selesai selanjutnya teman-teman harus memasang ini grounding ini harus digronding harus digrondkan ke tanah jadi disini sudah disiapkan oleh produk toa baut untuk grounding langsung saja di jumper seperti ini ini harusnya juga dikasih tapi tidak usah tidak apa-apa yang atas ini ini speaker dalam ini speaker atas kita grounding seperti ini ini masuknya ke ground ke ground tanah bagaimana caranya mas untuk pasang ground teman-teman bisa pakai kabel serabut yang besar yang ukuran 2,5 kemudian kabel ini menuju ke luar ke luar sana disana kita tancapkan di tanah yang sekiranya lembab dikasih besi atau kawat itu juga bisa nanti ditancapkan ke tanah sekitar setengah meter setengah meter atau satu meter kalau bisa ditancapkan ke tanah dan ditanam untuk apa mas ini untuk menghindari elektrostatis atau kadang teman-teman kalau pakai mic itu kadang ada sedikit aliran listrik tersengat sedikit sengkring-sengkring bahasanya bahasa jauhnya sengkring-sengkring jika kita menempelkan mic di mulut nah ini kalau kita grounding seperti ini itu tidak akan terjadi oke sekarang lanjut ke penyambungan mic oke selanjutnya stacker ini stacker yang sudah kita pasang stop kontak 5 lubang tadi untuk amplifier dan dvd kita colokkan atau kita colokkan disini jadi disini nanti untuk menyalakan perangkat semua ini tinggal menekan tombol yang ada di stacker ini cek gitu sudah nyala semuanya tinggal add-end selanjutnya disini ada 4 buah mic disini ada 4 buah mic saya kasih tulisan disini 1 disini 2 kemudian 3 dan 4 ini untuk apa aja yang nomor 1 ini untuk hot tape nomor 1 untuk hot tape kita colokkan saja ke nomor 2 eh nomor 1 lah biar mudah memahaminya kita colokkan ke channel 1 kemudian mic yang kedua ini untuk muadzin ini untuk add-end kita colokkan ke channel 2 input mic channel 2 selanjutnya ini untuk mic imaman yang kemarin pakai mic apa crash k5 k k berapa kemarin itu mic crash kondensor kita colokkan ke channel 3 kemudian ini mic imaman ini mic imam yang atas ini mic imam yang bawah kita colokkan ke channel 4 kita kecilkan dulu volumenya selanjutnya kita coba dulu ya kita coba sebentar saya kasih mic satu lagi untuk untuk percobaan oke saya tambah tambah satu lagi ini untuk percobaan oke semuanya sudah terpasang semuanya sudah terpasang sekarang kita colokkan kita coba colokkan kita nyalakan ya oh sebentar ada yang ada yang kurang ada yang kurang ini soket AC untuk mixernya belum kita pasang oke teman-teman semuanya sekarang kita coba nyalakan semua harus posisi on semuanya amplifier harus kita on kan semuanya posisi on terus jangan dimatikan nanti cara mematikannya cukup ditekan disini oke saya rasa cukup sekian ya penyambungan atau instalasi dari mixer ke amplifier nya saya rasa cukup sekian mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan bisa tahu cara penyambungan yang benar seperti apa yang seperti yang kita praktekkan tadi oke saya akan coba satu mic dulu ya untuk kita coba apakah berbunyi atau enggak ini untuk speaker dalam dulu speaker dalam tadi kita bikin di R ini output master yang R ini untuk speaker dalam contoh satu saja saya kasih contoh satu saja karena nanti untuk setting semuanya ini cukup memakan waktu yang lama jadi saya kasih contoh satu saja nanti saya buatkan video lagi untuk setting setting mic dvd dan lain sebagainya oke satu contoh satu contoh saja ini mic mic satu ini kita pertama pertama tadi kita naikkan ini di 0db L nya tidak kita mainkan dulu karena ini untuk tes speaker dalam saja gen kita nol kan dulu gen kemudian height di flat aja semua height mid low di flat aja semua nanti kalau teman-teman ingin treble kurang atau middle kurang tinggal ditambah sedikit jangan sampai mentok oke jangan sampai over bisa feedback dan lain sebagainya kita ingin flat aja kemudian efek disini kita pilih efek nomor 152 552 ini sebenarnya ini kita simpan kemudian kita angkat federnya untuk mic yang akan kita coba di nol dulu oke ini untuk speaker dalam ini misalnya untuk speaker dalam kita posisi di R panpot posisi di R ini agar speaker dalam saja yang bunyi efek kita taruh di tengah efek auk dimatikan aja auknya oke sudah sekarang efek kita angkat sedikit ya di angka 10 biar efeknya terasa ini pilihannya banyak untuk efeknya ini pemakai mixer Zeta Pro Pantom 8 ini ada banyak sekali pilihan efeknya tinggal teman-teman pilih yang cocok yang apa gitu kemudian selanjutnya sebentar selanjutnya di bagian amplifier-nya posisi di angka jam 12 dan sebelah sini triple dua buah ini bass dan triple yang sebelah kiri ini bass yang sebelah kanan ini triple di flat aja semuanya oke posisi flat tengah-tengah kalau kurang treble dinaikkan treble-nya sedikit gini kemudian tadi kita pasang di AUK 2 jadi tinggal menaikkan volume AUK 2 kita coba dulu di posisi tengah ini menyesuaikan untuk ukuran volumenya menyesuaikan di masjid teman-teman semuanya kalau dirasa sudah cukup cukup kenceng cukup terdengar jelas sudah tinggal dimainin aja ini oke sepertinya gain-nya kurang saya naikkan gain-nya ini gain alternatif terakhir untuk menaikkan volume oke kita akan coba dengar di speaker dalam kita akan masuk ke ruang dalam masjid untuk mendengarkan suaranya apakah sudah keluar suaranya atau belum oke ini kita cek dua buah Tuan ZF 2000 BM selanjutnya kita akan coba cek mic untuk adhan kita coba yang kedua untuk untuk mic adhan mic adhan tadi kita posisi nomor satu nomor dua tantomnya jangan dinyalakan ini tantom untuk mic kondensor kita nyalakan aja nantilah kalau masuk ke video setting ini untuk contoh aja mic adhan nomor dua setting nya sama dengan yang tadi mic adhan flat gain nya kita turunkan dulu flat semuanya flat efek karena adhan butuh suara gemah kita posisi di tengah agar efeknya keluar untuk lr nya nah ini untuk adhan kan harus speaker dalam dan atasnya harus nyala semua jadi kita letakkan di 0 atau di tengah-tengah feather kita mentok ke 5 db ke 0 juga bisa ini menyesuaikan dan gain nya kita samakan tadi di berapa ini 40 kurang sedikit nah disini cukup hpf high pass filter ini untuk memotong frekuensi bass tidak usah kita aktifkan jika ingin mengaktifkan ya monggo oke untuk mic hotbah kita coba saja sekalian ini untuk mic hotbah karena pakai mic condensor jadi pantom nya kita tekan oke pantom nya untuk mic condensor ini untuk hotbah mic 1 flat flat saja semua nanti untuk bass triple nya tinggal teman teman sesuaikan sendiri untuk hotbah jangan pakai efek terlalu besar naikkan sedikit angka 7 untuk panpot nya sama speaker atas dan dalam harus bunyi jadi kita posisikan di tengah oke pfl jangan sampai dipencet semuanya ini pfl jangan sampai dipencet oke posisi di angka 10 karena mic condensor ini cukup sensitif kita posisi di 10 saja dulu ini juga menyesuaikan kalau kurang keras tinggal dinaikkan untuk mic condensor pantom nya nyala ini untuk mic andan karena pakai mic dynamic jadi tidak perlu dinyalakan pantom nya oke lor sekarang kita coba biar tidak ada settingan kita live saja langsung mic 2 adan oke sudah bunyi tuh gampang yang terakhir mic untuk khutbah ini pakai mic condensor keras kemarin videonya juga ada ini oke selalu di jawaban selalu di jawaban oke ini terus satu satu di jawaban nah ini untuk speaker control nya coba ini belum berbunyi kita akan coba bunyikan ini ini untuk control tadi ini untuk speaker control yang ada di samping hot tadi posisi di tengah dulu ini juga tone control nya posisi flat bas triple nya posisi di tengah tadi kita pasang di out 2 tinggal dinaikkan posisi di angka jam 12 oke selanjutnya karena kita pakai out untuk speaker control nya disini tinggal kita naikkan out out nya tinggal kita naikkan kodbah mix channel 1 out nya kita naikkan angka 2 lah kita coba di angka 2 dulu kita naikkan kita cek apakah sudah berbunyi karena tadi ini belum bunyi sekarang kita coba apakah sudah berbunyi cek luk tis 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 sederwa dua sederwa dicoba oke sudah bunyi bentar kita matikan yang speaker dalam aja biar yang bunyi speaker itu aja ini untuk mencoba speaker control tadi yang speaker dalam kita matikan dulu ya biar yang bunyi speaker control aja oke speaker dalam kita matikan speaker atas kita matikan tinggal speaker control sepertinya tadi volumenya kurang kita tambah lagi di awk nya sini montok aja lah atau dikurangi sedikit oke kita coba kembali oke kita coba kembali cek sederwa dicoba dis sederwa sederwa dicoba oke guys teman-teman semuanya ini yang bunyi speaker control saja cek sederwa cek sederwa sederwa dicoba yang bunyi speaker control ini aja karena tadi yang speaker dah dulu sudah kita matikan dis sederwa dicoba tujuannya apa kita pakai sepakar control tujuannya agar yang khotbah tidak ngos-ngosan biar enteng semuanya tidak ngos-ngosan tidak berat oke satu dicoba oke bagaimana teman-teman semuanya apakah sudah paham dengan apa yang saya terangkan tadi penyambungan atau rotting dari mixer ke amplifier toa jika teman-teman masih bingung atau ada yang perlu ditanyakan teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar atau bisa ke nomor WA langsung yang sudah saya tulis di deskripsi channel ini bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan teman-teman subscribe dan dibunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video yang saya upload barangkali penting atau bermanfaat buat kalian semuanya saya rasa cukup mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.